Terima kasih telah menonton! Sepertinya Bapak dan Ibu salah paham. Saya sedang membantu Randy yang sedang sakit. Ah, alesan aja. Udah digerobok, pasti aja ngelak. Bikin malu saja. Ini, Mbak, Ibu, eh, pok. Kalian tuh salah paham. Kami tuh gak ngapa-ngapain kok. Beneran. Iya. Kami gak percaya. Kalian ngapain berduaan di sini? Peluk-pelukan kayak gitu. Meskinya kalian ini dibawa ke kantor polisi. Biar kapok. Bila perlu kita arah aja sekalian. Atau kita arah aja yuk, bareng-bareng. Ayo, ayo, ayo. Eh, kesempatan lu, tenang. Udah, hal aja. Biar gini ya, Pak RT, ya, Ibu-Ibu semuanya saya jelasin ya. Kami ini ingin segera menikah. Pokoknya Pak RT tenang aja. Ya, Mbok, Bapak, semua tenang aja. Saya janji saya gak bakalan lakuin hal macem-macem untuk merusak nama kampung ini. Ya. Saya pribadi minta maaf, ya, Pak RT, ya. Iya. Oke, oke. Sampai jumpa. Eh! Nani nyolong kamu ya? Maaf Kak, tapi... Cikanya udah lapar banget. Kasian, dia udah pucat. Emang kamu pikir aku peduli? Hah? Karena kamu udah ketahuan nyolong, kamu dihukum. Ayo, sini. Kak, jangan Kak! Cika mohon jangan kerungka Hanif, Kak. Berisik, yaudah kamu temenin deh. Kakak kamu dihudak. Assalamualaikum. Hanif, Cika. Ibu pulang. Hanif, Cika. Hanif, Cika. Cika. Tante lu ilum gak? Kok tuh men, jam segini udah pulang? Wuh! Jadi harus membukain tuh anak dua deh. Cika, Hanif. Kalian dimana? Cika? Hanif? Cepet, Cika. Cepet, Cepet, Cepet. Ayo cepet. Lelet banget sih. Purah-purah lemes lagi. Baru gitu doang aja udah lemes. Awas ya kalian. Kalo sampe ngadu. Hukumannya bisa lebih berat. Ayo, Cika. Hanif? Hanif? Cepet, Pak. Cika? Hanif? Assalamualaikum. Ini bajunya kok pada kotor semua sih? Kalian dari mana? Habis dari gudang ya? Ini ada apa sih? Mila? Gak ada apa-apa Tante. Iya, tadi abis dari gudang itu Mereka cuma katanya mau ngambil itu apa Kertas koran buat bikin mainan dari kertas gitu. Gak ngerti dia kan. Karena kekah jadi yaudah aku biarin aja. Oh yaudah. Jangan capek-capek kalo mainnya di tempat kotor ya. Cika? Kamu kenapa kok lemas? Belum ada makan ya? Iya, Tan. Biasalah anak-anak kalo udah kehasikan main suka lupa makan. Padahal tadi aku udah ngingetin terus. Tapi tetep gak mau makan. Yaudah. Sekarang kalian berdua cuci kakek, cuci tangan, ganti baju. Terus ke meja makan ya. Ibu akan siapin semuanya. Ya. Cepat. Cepat. Kalian habiskan makanannya ya. Nanti kalo kurang ibu buatkan lagi. Eh. Kebetulan kalian semua berkumpul disini. Ada hal penting yang ingin Tante bicarakan. Kayaknya rencana Randi berhasil nih. Buktinya Tante udah mulai bilang kayak gini. OMG. Rasanya gak sabar pengen buru-buru liat trending. Dimasain uang Tante Winda. Eh. Tante. Kok buru-buru banget? Tante juga gak menyangkakan secepat ini. Tapi mungkin ini yang ditadikan Allah yang terbaik untuk Tante. Mila boleh tau gak siapa calonnya? Namanya Randy. Dia masih sangat muda. Umurnya mungkin tidak jauh beda sama kamu. Tapi dia baik yang bertanggung jawab. Sebenernya ini semua terjadi karena salah paham. Kesalahpahaman gimana Tante? Tadi Randy sempet menolong Tante sampai dia terluka. Di sana tempat terjadi salah paham itu. Tiba-tiba ada orang datang dan mereka menyangka kalo Tante berbuat hal yang berat. Tidak benar dengan Randy. Dan Randy ini menyelesaikan kesalahpahaman itu dengan cara menikahi Tante. Oh so sweet banget Tante ceritanya kayak cerita drama-drama gitu. Ya gak apa-apa kok Tante jalanin aja. Sekarang lagi musim kok nikah sama... Eh maksud Mila, ya kita kan gak tau kedepannya nasib kita bakal kayak gimana. Pokoknya kita akan dukung terus. Yang penting Tante bahagia kita juga ikut bahagia. Ya kan? Kita doain sama-sama ya. Terima kasih banyak ya Mila. Terima kasih ya sayang. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedatangan saya gak mengganggu waktu Umi. Enggak, gak ganggu sama sekali. Emang ada apa? Ini Umi. Dulu kan Umi pernah bilang. Kalo mau dekati Aisyah harus pandai ngaji dulu. Subhanallah. Oh, berarti kamu udah dapet hidayah Gilang. Belajar ngajinya cepet banget. Nah, sekarang Gilang mau nunjukin Umi. Kalo Gilang pandai ngaji. Alhamdulillah. Kalo gitu ayo duduk, duduk. Umi pengen dengerin kamu baca Al-Quran. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mien Dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Al-Lazina yu'minuunabil ghaibi wa yuqimunassalata wa min Apaan itu? Apa itu bilang? Astaghfirullahaladzim. Gilang. Jadi kamu ngaji dari tadi suaranya bagus rekaman. Maaf Umi. Astaghfirullahaladzim. Kalo gitu kamu pulang. Maaf Umi. Pulang. Umi. Please duduk Umi. Maipi Gilang Umi. Pulang. Maaf Umi. Maaf Umi. Umi kenapa marah-marah? Sampai usir Gilang. Aisyah. Umi wajib marah dalam hal ini. Kenapa? Karena ada enam hal yang harus kita marah. Pertama kalo soal agama dilecehin. Ini si Gilang. Dari tadi Umi dengerin baca Al-Quran dengan enak. Ternyata rekaman nak. Rekaman. Astaghfirullahaladzim. Maafi Gilang Umi. Gilang lakukan ini Umi. Karena Gilang sayang sama Aisyah Umi. Aisyah. Umi sekarang tanya. Apa Aisyah yakin kalo Gilang itu bisa menjadi imam yang baik buat Aisyah? Umi aja dibohongin nak. Apalagi kamu nanti kalo udah jadi bininya. Umi. Jujur Aisyah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena Umi itu ya bukan dong Aisyah. Umi yang melahirkan nak Aisyah. Jadi Umi yang lebih tau. Umi yang bisa liat seperti apa Gilang itu. Ya namanya juga usaha Umi. Ya kalo berhasil alhamdulillah Umi. Kalo engga ya. Apes. Takdir. Ya nasib Umi. Gilang. Takdir sama nasib itu sama aja. Datengnya dari Allah semua. Cuma yang Umi tau kalo takdir itu. Yang tidak bisa dirubah adalah takdir yang sudah mubrom. Kalo takdirnya mu'alak bisa dirubah. Kalo nasib tetep bisa dirubah. Orang kalo pengen hidupnya lebih senang ya harus bekerja keras. Itu namanya merubah nasib. Atau merubah takdir. Alhamdulillah. Adem dengarnya Umi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. sub indo by broth3rmax